Hai assalamualaikum halo guys selamat datang lagi di channel TV Tekno apa kabar teman-teman semoga kalian yang menonton video di saat ini ya di channel TV Tekno dalam keadaan sehat dan juga baik amin Oke langsung jadi video kali ini saya akan bahas Gcam yang sangat populer atau paling banyak digunakan oleh para pecinta Gcam itu Nikita Gcam versi 2.0 dan ini saya akan membagikan file konfigurasi ya khusus pengambilan mode astro fotografi atau Milky Way Oke teman-teman tanpa berlama-lama seperti apakah hasil dari file konfigurasi yang saya akan bagikan langsung kita mulai untuk videonya check it out sebelum kita melihat hasil lebih jelasnya saat Gcam di kita 2.0 dengan file konfigurasi astro fotografi atau Milky Way dari channel ini sebelumnya saya akan bagikan dulu cara penginstalan Gcam nya dari awal sampai penginstalan file konfigurasi pada Gcam di kita ini saya tunjukkan teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau baru mau mencoba Gcam di kita ya Oke untuk langkah pertamanya yang perlu kalian lakukan kalian dulu apk Gcam di ini kitanya yang saya sudah sediakan di deskripsi yang pastinya untuk penggabung kalian itu harus beranudukan 9 ke atas yang sudah enable untuk fitur kamera dua api ya dan perlu ditahui Gcam ini kita ini bisa dicoba di chipset seperti Snapdragon dan Mediatek Oke setelah kalian download untuk Gcam di kitanya cari installnya sangat mudah ya teman-teman klik aja bahan apk nya seperti ini ini dilanjutkan dengan mengklik install setelah proses penginstalannya selesai akan tampil seperti ini tuh icon Gcam di kitanya kalian langsung buka aja ya teman-teman ada perizinan nanti kalian persetujui semua selesai kalau vvd nya tampil seperti ini kemungkinan Gcam nya cocok digunakan pada handphone kalian tidak tahu untuk performa di setiap mode-modenya kalian bisa tester sendiri selanjutnya untuk menginstal file konfigurasi pada Gcam ini caranya cukup gampang juga ya gampang-gampang yang susah yang pertama kalian buka opsi kita bentuk folder untuk mendapatkan file konfigurasinya nanti di aplikasi file manager handphone kalian masing-masing buka opsi tab di logo gear untuk masuk ke setelan kemudian Scroll ke paling bawah cari konfigurasi buka pilih simpan tab di kolom bebas bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian lalu pilih simpan Oke kalau tahap ini sudah selesai berarti di file manager sudah ada folder Gcam dan config 7 kita bikin secara manual ya ini dia caranya telah terbentuk untuk foldernya selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi khusus pengambilan mode astrofotografi atau Milky Way disini ada tiga ya perlu ditahui settingannya ini sama tapi beda vvn format atau laptop kamera 2p pada handphone kalian kalian bisa sesuaikan atau coba semua mana yang lebih stabil nanti digunakan pada handphone kalian ya Oke untuk file konfigurasi yang sudah didownload tadi pilih seperti ini pindahkan ke penyimpanan internal kemudian kalian bisa cari folder Gcam ini dia folder Gcam buka di dalamnya ada folder lagi ini bernama konflik 7 buka setelah itu kalian bisa tempelkan file konfigurasi yang sudah dipilih tadi seperti ini Oke kalau sudah dipindahkan ke folder konflik 7 kalian beralih buka Gcam di kitanya ya teman oke kalau sudah terbuka seperti ini kalian bisa ketuk di bar hitam di samping tombol shutter dua kali untuk menampilkan pengaturan pilih konfigurasi install konfigurasi masukin ya teman tip tanda panah setelah itu cari file konfigurasi yang sudah dipindahkan tadi ini dia nama file konfigurasi yaitu Astro fotografi atau Milky Way untuk pengguna handphone Redmi Note 9 Pro yang saya tester ini ya di video ini tentunya kalian pilih format gup ya agar pindernya tidak ngelag ini yang paling stabil ya tuh vvn formatnya dan setelah itu kalian bisa kembalikan untuk nginstallnya dan selesai ya dan semoga sampai di sini teman-teman sudah paham ya cara install Gcam nya dan cara install file konfigurasi tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit ya apabila kalian mengalami trouble saat menggunakan game ini khususnya di mode foto malam untuk tombol shutter itu error ya teman tombol shutter error kalian bisa alihkan seperti ini ya ke mode portrait atau ke mode lainnya lalu kembali ke mode foto malam kalian bisa mengambil untuk mode Astro fotografi dan mode temalam ya itu dia untuk mengatasi trouble pada Gcam ini kita yang kebanyakan terjadi pada handphone-handphone Android sebenarnya Oke selanjutnya saya jelaskan sedikit untuk cara pengambilan mode Astro fotografi agar lebih bagus hasilnya kalian harus menggunakan tripod atau media lainnya agar si handphone ini tidak bergerak agar hasilnya tidak blur dan pastinya untuk hasilnya akan terlihat lebih tajam dan detail dan apabila kalian mengalami blank hitam untuk mengatasinya kalian bisa coba ya pemilihan untuk timer Astro fotografinya itu bisa dipilih 8 detik 16 detik atau 32 detik apabila error di 8 detik kalian bisa terubah ke 16 detik apabila error di 16 detik kalian bisa pilih yang 32 detik dan satu lagi tipsnya apabila hasilnya itu hijau ya teman kalian bisa offkan untuk auto white balance nya kalau hasilnya hijau ya tapi apabila hasilnya normal untuk hasil lebih baik untuk mengambil mode Astro fotografi atau Milky Way aktifkan untuk auto white balance nya ya selanjutnya tips saja untuk fokusnya apabila kalian tidak mengambil objek seperti Milky Way silahkan pilih auto saja tapi apabila kalian mengambil objek Milky Way silahkan pilih fokusnya yang tidak terbatas agar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman kalau yang fotonya objek rumah atau pembohanan silahkan pilih yang auto saja oke itu dia sedikit penjelasan dari saya dan tips trik mengatasi masalah atau trouble pada gcam ini ya teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kalian nah sekarang kita akan lihat sama-sama ya untuk hasil lebih jelasnya gcam digita 2.0 saat menggunakan file konfigurasi Astro fotografi atau Milky Way versi by TV Techno di video berikut ini check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia tadi untuk hasil tester lebih jelasnya saya menggunakan file konfigurasi Astro fotografi atau mode Milky Way bagaimana teman-teman mantap bukan itu saya testernya menggunakan Redmi Note 9 Pro saya doakan untuk di handphone kalian lebih bagus lagi dari Redmi Note 9 Pro dan untuk file konfigurasi yang saya bagikan semoga stabil digunakan pada handphone kalian oke tampaknya cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau ada salah kata dan kurang penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya sampai jumpa di video-video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalam selamat menikmati